Pemirsa viral di media sosial DAI yang juga penceramah terkenal, Ustadz Maulana berboncengan motor tanpa menggunakan helm di jelam protokol kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski Ustadz Maulana ini sudah meminta maaf ke polisi, namun sangsi tilang tetap diberikan ke pemotor yang memboncengnya. DAI kondang Ustadz Maulana viral di media sosial saat tertangkap kamera berboncengan motor tanpa menggunakan helm di jalan Andi Pangeran Petarani, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ustadz Maulana yang mengenakan busana khasnya untuk berceramah sempat menyapa warga yang memanggilnya. Setelah videonya viral, saat lantas Porestabus Makassar mengaku telah mendapat karifikasi dari Ustadz Maulana, yang mengaku aksinya itu spontan karena takut terlambat datang ke lokasi ceramah lantaran terjebak ngacet. Meski Ustadz Maulana telah meminta maaf atas aksinya itu, polisi tetap akan memberikan sangsi tilang pada pemotor yang membonceng Ustadz Maulana. Pada saat itu macet dan waktu sudah buru-buru, beliau tidak mau mengecewakan orang yang mengundang, jalan-jalan sesatunya beliau harus memotor untuk cepat sampai ke lokasi. Kalau untuk pengamudi motornya sendiri, memang yang membonceng, apakah di... Pengamudi motornya sementara dilakukan pendulusuran di data kenaraan, di telan tersepulau, karena kan di peta rani kan sudah dilengkapi dengan kamera etelah. Berarti akan ada sangsi tilang seperti itu? Ya, kalau datanya bisa di itu, mungkin akan dilakukan dengan tilang etelah. Polisi mengimbau agar warga menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan di jalan raya. Seperti wajib menggunakan helm bagi pengendara dan yang diponceng sepeda motor. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuspin, AINews, laporkan.